Siapa kita? Indonesia! Indonesia! Bisa! Indonesia! Jaya! Sebanyak delapan negara yang berpotensi menjegal ambisi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Bahri News. Sekadar diketahui, Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada bertambah jumlah pesertanya, dari yang awalnya 32 menjadi 48 tim. Kota untuk Asia pun bertambah dari 4 menjadi 8 negara lolos otomatis plus 1 playoff. Hal itu berarti, Asia mendapatkan kenaikan jatah hingga 2 kali lipat. Sebanyak 6 negara Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga. Sementara itu, dua negara lain memastikan tempat di Piala Dunia 2026 via babak keempat. Tim peserta playoff merupakan tim yang memenangkan perebutan posisi 2 di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat skuad sekarang, agak berat melihat Timnas Indonesia memperebutkan delapan slot otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebab, ada delapan negara yang sejauh ini memiliki sejarah panjang di persaingan sepak bola Benua Kuning. Berikut delapan negara yang berpotensi jegal ambisi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 1. Uzbekistan Perkembangan sepak bola Uzbekistan terlihat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di level U23 saja, mereka tiga kali lolos ke final dalam empat edisi terakhir Piala Asia U23. Bermodalkan perpaduan fisik Eropa dan kecepatan orang Asia, Uzbekistan diprediksi dapat menyegel satu tempat di Piala Dunia 2026. 2. Irak Jika tidak ketibaan sial saat bersuai Jordania di perempat final Piala Asia tahun 2023, Irak merupakan kandidat kuat juara ajang empat tahunan tersebut. Bermodalkan banyak pemain yang merumput di Eropa, Irak menunjukkan mereka dapat bersaing dengan negara-negara top Asia. 3. Arab Saudi Setelah gagal membawa tim Nas Italia lolos Piala Dunia tahun 2022, Roberto Mancini tentu tak ingin mengulangi nasib buruk tersebut bersama Arab Saudi. Tim asal Asia Barat ini juga dinaungi tren positif, yang mana selalu lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir. 4. Australia Sulit mencoret Australia dari daftar ini. Semenjak pindah ke AFC pada tahun 2005, Australia selalu lolos ke Piala Dunia, yakni edisi tahun 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022. Bahkan pada tahun 2006 dan tahun 2022, The Sochers julukan Australia sanggup lolos ke-16 besar. 5. Korea Selatan Meski sempat ditahan Malaysia dan Thailand, bukan berarti Korea Selatan tak dijagokan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Squad Taeguk Warriors julukan Korea Selatan merupakan langganan Piala Dunia yang selalu lolos ke putaran final sejak tahun 1986. 6. Iran Iran bisa dibilang jawara Asia tanpa mahkota. Meski dalam beberapa edisi terakhir Piala Asia tampil impresif, tim Meli julukan Iran selalu gagal menjadi juara. Bermodalkan pemain yang mentas di klub-klub top Eropa, Iran merupakan salah satu kekuatan sepak bola benua kuning saat ini. Banyak yang berpendapat, Iran lebih layak juara Piala Asia tahun 2023 ketimbang tuan rumah Qatar. 7. Jepang Sejak tahun 1998, Jepang tak pernah absen mewakili Asia di Piala Dunia. Kiprah gila ditunjukkan Jepang di Piala Dunia tahun 2022, yang mana mempermalukan Jerman dan Spanyol di fase grup. Bisa dibilang, level Jepang bukan di Asia lagi saat ini. Sebab, skuad Asuhan Haji Memoriasu ini terlihat mudah menghancurkan beberapa negara kuat Eropa seperti Turki 4-2 dan Jerman 4-1 dalam beberapa bulan terakhir. 8. Qatar Terakhir ada juara Piala Asia 2 edisi terakhir, Qatar. Demarons julukan Qatar yang dihuni sejumlah pemain naturalisasi, tampil menggigit setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Setelah gagal total dari segi prestasi saat menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, Qatar tentunya ingin membidik hasil lebih baik di edisi 2026. Tentunya hasil itu bisa mereka gapai jika lolos Piala Dunia tahun 2026. Tentunya hasil itu bisa mereka yang dihuni sejumlah pemain naturalisasi, tamu-piala dunia. Tentunya hasil itu bisa mereka yang dihuni sejumlah pemain naturalisasi, tamu-piala dunia. Terima kasih.